Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini Dan di video kali ini kita akan bermain lagi One Piece Rose Oke teman-teman, jadi akhirnya ya Gue sudah mendapatkan buah iblis teman-teman Setelah berapa lama tuh Kemain gue dipinjemin VIP sama orang Dan sayang banget VIP bukan punya gue Jadi ya gue gak bisa sebar-sebarin ya teman-teman ya Jadi cuman ya dia cuma pinjemin gue doang sih sebentar Dan akhirnya gue mendapatkan buah iblis Pika-pika Nomi Nanti kita akan sekalian showcasein ini ya Ternyata teman-teman nyari buah iblis ini tuh Sebenernya gak susah banget sih Cuman emang tempatnya luas Emang bener tempatnya luas Tapi buah iblis itu sering banget spawn di satu tempat gitu loh teman-teman Kayak contohnya ya gue ya Gue udah dapetin 2 buah iblis di Cross Bridge Pass nih 2 buah iblis ya Jadi ini sedikit tips aja buat kalian Gue udah pernah dapet 2 buah iblis di Cross Bridge Pass Ini buktinya kalian liat ya di inventory gue Nah ada nih ada spin sama Chop Lalu di Mapple Village juga gue pernah dapet sekali Lalu di ini di tempat spawn juga pernah dapet sekali Itu light ya Light ini gue dapet di tempat spawn ini Percaya apa enggak gue dapet di tempat spawn Di sekitar sini kalau gak salah Di bagian situ tuh Di sini ya Kalau gak salah di sini nih Nah iya gue dapet di sini nih Nanti ada fotonya deh gue kasih liat fotonya nih Nah ya pokoknya di situ lah Tempat dapet light ya Lalu kalau gak salah gue pernah Lihat ya buah Invincible Itu di Freezing Point Island deh Ya tempatnya Yang bersalju-bersalju gitu lah Warnanya emang gak keliatan banget temen-temen Samar-samar kalau Buah iblisnya Invincible ya Buah iblisnya Sukesukenomi tuh Emang bener-bener kayak Invincible Gak keliatan banget gitu loh Jadi kalian masih detek Baru keliatan ya Ya jadi selama ini gue dapetnya di situ-situ aja sih Jadi kalau kalian Mau ikutin saran gue Ya ikutin sekalian ya Dan oh iya Waktu yang disini ternyata bener ya Satu jam sekali tuh bener-bener spawn temen-temen Yang kemarin kan gue bilang Satu jam sekali spawn Lalu kalau misalnya Buahnya hilang Baru timer reset kan Ternyata gak Jadi pokoknya setiap satu jam sekali lah Kalian langsung carilah Kalau saran gue ya Kalian cari disini dulu Lalu kalian ke Black Lake Island Karena disana banyak pohon juga Kemungkinan disitu ada Tapi gue selama ini belum pernah lihat sih Lalu kalian bisa reset lagi Balik kesini Kalian pergi ke Cross Bridge Pass Dari Cross Bridge Pass Kalian pergi ke Maple Village Baru abis itu kalian ke Freezing Point Lalu kalian ke Arlong Lalu kalian ke Bagi Lalu keburu waktunya ya Karena Jujur aja Gak akan keburu sih 10 menit temen-temen Untuk ngiterin semua pulau disini Gak akan keburu Biasa sih gue paling cuman dapet Black Lake Cross Bridge Maple Freezing Mentok-mentok Arlong Mentok-mentok Arlong ya Itu pun kadang-kadang udah sampe Arlong Mepet banget gitu loh waktunya Jadi biasanya kalo misalnya Gue nyari di Maple Udah gak ketemu Biasa gue langsung reset lagi Gue langsung ke Bagi Atau gue reset Gue pergi ke Savvy Savvy Island Karena di Savvy Island juga cukup banyak pohon Kemungkinan bisa nge-spawn di situ juga So yaudah Good luck untuk kalian Untuk mencari Buah Iblisnya ya Semoga aja kalian dapet Satu saran lagi buat gue temen-temen Kalo kalian mau dapet Buah Iblis Dapetin Gepo ya Ini Gepo Nanti Gepo gue akan bahas Di episode selanjutnya deh Di video setelah ini ya Setelah kita showcase Buah Light Light Dan oh iya temen-temen Gue punya satu Buah Iblis ya Spin Gue pengen bikin giveaway Ini yang spin ya Yang chop jangan Yang chop gue mau pake Karena gue butuh chop Buat farming boss ini enak banget nih chop Yang spin aja temen-temen Kalian komen aja di bawah Pake hashtag V Team Yang kayak gue tulis di deskripsi ya Nanti gue akan pilih Salah satu dari orang itu Ini Buah Guru-Guru lumayan sih temen-temen Spin ya Lumayan sih Buat nyari Buah Iblis tuh enak ya Kalo kalian belum punya Belum punya ini nih apa Belum punya Gepo kayak gini Itu Buah Guru-Guru enak Tapi Dia tuh pake stamina temen-temen Jadi perhatian stamina kalian Ya kira-kira Seratus stamina Kayaknya cukup deh temen-temen Seratus stamina tuh udah cukup Kalian buat ngiter-ngiterin Pulau kayak gitu ya Oke Ini kita jadi kelamaan Ngomongin yang lain Gue mau showcase ke kalian Buah Iblis Light-light Uh efeknya sih keren banget temen-temen ya Sebenernya Logia Tapi Gue gak ngerti Boss disini tuh Kayaknya semua punya haki gitu loh Kalo untuk Kayak orang biasa gini sih Logia ya Nih Kita dipukulin tuh Dan Logia kita gak akan Gak akan kena damage Tuh Efeknya juga keren temen-temen Logianya Gak kayak di game-game One Piece Biasa ya Bener-bener unik banget gitu loh tuh Sumpah gue demen sih Ngeliatin efeknya Cuman kalo boss Nih kalian boss ya Ini padahal boss Boss paling awal nih Gue masih kena damage Tuh Masih ke damage ya Jadi Ini gak tau kayaknya Pedang dia pedang haki deh Kayaknya ya Yang si Prism itu ya Kayaknya ya Jadi Kayaknya buah Logia disini tuh Gak terlalu bagus untuk Farming boss ya temen-temen ya Mungkin bisa sih farming boss Karena damage nya sadis gila Liat nih Tuh Tewas langsung Tapi paling buat lawan Kayak gini doang sih temen-temen Yang kecil-kecil ya Buat kalian AFK farming Kayak gini nih contohnya Nah ini AFK farming tuh Lumayan kan dapet belly nya Oke jadi Buah Iblis Light Light Ini punya Beberapa skill temen-temen Ada 5 tepatnya Ada yang pertama Ada Light Pilar Lalu Light Travel Light Beam Light Burst Dan Light Kick Yang paling awal tuh Light Kick ya Dari bawah ke atas nih temen-temen Oke kita coba dari Light Kick dulu ya temen-temen ya Kita liat damage nya berapa Kalian liat tuh Kaki kita jadi kayak ada cahayanya gitu Gue demen banget sih efeknya di game One Piece Rose ini Detail banget gitu loh Ciu Bum Wuh langsung tewas ya temen-temen Kayaknya gue gak bisa ngecek disini deh Kita ke Gorilla King aja dah Oke kita udah sampe di Gorilla King Sebentar gue pasang spawnnya disini dulu ya Karena Gue masih dipukulin disini masih sakit banget Padahal level gue ada 370 temen-temen Tapi masih sakit banget Oke kita langsung coba ke skill pertama Kalian mau liat damage nya kan Light Kick Berapa ya damage nya ya Gue juga gak tau sih Ow Ow Tuh 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 2000-2000 gitu ya Ow sakit banget Kalian liat tuh Aduh Sakit banget temen-temen Damage nya sekitar segitu lah Light Kick 2000-an ya Tapi dia beruntung 3 kali temen-temen Mana tuh Jadi dia kayak udah kena Terus meledak-meledak lagi gitu loh Buah cahaya ini kayak Damage per second gitu disini Lucu Kita coba lagi ya Tuh Damage nya begitu tuh 2000-2000-2000 Lumayan sakit sih temen-temen Lumayan sakit Aduh Sumpah sakit banget disini Dan cooldown nya pun cepet ya Gue demen cooldown nya sih Dari Light Kick ini Cepet Bentar gue bisa pake lagi deh Cuman sekitar 3 detik lah Bisa pake lagi Ciu Boom Aduh Aduh Ini game emang masih ngebug sih temen-temen Emang banyak bug nya ya Kadang-kadang suka jatoh-jatoh gitu loh Kalo kalian pake buah cahaya ya Beberapa skill nya tuh kayak mantul-mantul gitu Mantul-mantul diri kalian gitu Oh gila sakit banget Ampun Aduh Iya demiknya segitu lah temen-temen Light Kick ya Lumayan Not bad Dan untuk yang skill kedua Light Burst Seperti yang tadi kalian liat ya Pas gue coba di pulau utama Kayak begini bentuknya Area Oh sakit Oh gila dia punya soro Gue lupa dia punya soro Bahaya-bahaya temen-temen Naik atasnya dulu Iya jadi Light Burst itu area temen-temen Lumayan gede areanya Nih Nah segede itulah ya Nih kalian liat ada kayak lingkaran itu Nah lingkaran itu ntar kena ke musuhnya Kalo misalnya musuhnya deket Itu dia kena damage nya berkali-kali temen-temen Kayak gini contohnya nih Aku burung gak ya Gue coba kesini Dia kalo deket Damage nya berkali-kali Tuh Jadi selama Selama lingkaran cahaya itu masih ada Dia akan ngedamage terus temen-temen Jadi Mantap sih Dan damage nya tadi kalian liat kan Sekitar 3600an lah Lumayan gede ya Kita coba lagi Dan dia enaknya Apa Knockback musuh temen-temen Dia musuhnya Lampus gue mati Lampus gue mati Gue mati Oh tidak 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 sih tidak mati Gila bahaya banget ini farming disini temen-temen Kayak kemarin gue pake Senjata rifle Gampang deh Pake buah iblis Susah banget tuh Oke next Kita ke light beam Skill yang paling gue demen Apalagi kalo dipake di udara ya Kayak gini nih Kayak ada Liat tuh Kayak ada putaran cahaya gitu Di tangan kita Terus Bam Oh sakit banget Apaan tuh Gila darah gue langsung mau mati Kadang-kadang gorilla kingnya bisa ngesoro gitu temen-temen Sakit banget Ya jadi light beam gitu ya Lumayan sakit temen-temen Karena dia area juga sih Masuknya ya Skillnya area tuh Jadi kalo misalnya kena musuh gitu Dia area gitu loh Tapi area gak gede-gede banget 4000 4100 4200 gitu loh temen-temen ya Gila bahkan NPC disini aja tuh Bisa mau ke logia loh Apa dong guna logia ini Sedih banget dah Oke kita lanjut lagi ke Yang light travel ya Tadi ya temen-temen Tadinya ya Gue kira light travel ini kayak Kayak terbang light di Game-game biasa lah Game-game 1p biasa Kayak blocks road ya Atau king piece Ternyata disini berbeda jauh temen-temen I don't know why Bener-bener beda banget Bener-bener beda banget Wih sakit banget Bener-bener beda banget Kalian liat ya Tuh Dan ini aneh banget Dia random banget Geraknya kemana-mana gitu Dan pake stamina gede pula Jadi kita gak bisa lurus gitu loh temen-temen Sayang banget sih Padahal gue Gue ngiranya buah light-light itu Terbangnya kan lurus Cepet gitu ya Ternyata enggak Ini mantul-mantul Mantul-mantul lucu lagi Kalo mantul-mantulnya ke depan doang Gapapa Dia kemana-mana tuh Kesamping Ke kanan Ke kiri Ke atas Ke bawah Malah kadang-kadang Suka ngebug Sampai ke dalam tanahnya gitu loh Bete gue kadang-kadang Kalo kayak gitu Bener suka kayak gitu Kadang-kadang Cepet sih Kalo kalian ini ya Tapi jangan pake buat travel Dari pulau ke pulau ya Karena Stamina kalian gak cukup pasti Gue kesana aja Kayaknya gak cukup nih Coba ya Gue kesana pasti gak cukup Stamina gue pasti abis Dan gue pasti mati di jalan Tuh kan Nah gak cukup Gak cukup Gak cukup Udah back Gak cukup Gak cukup Lanjut lagi ke light pillar ya Ya seperti namanya Light pillar ya Nih Kayak gini nih Boom Coba gue gak bisa keliatan sih Berapa damage-nya ya Kita coba lagi deh Gak liatan gak ya Dari sini Wah 5 ribuan temen-temen Kalian liat kan Duh Oh mampus gue Damage-nya sekitar 5 ribuan lah Areanya gede Dan dia berkali-kali temen-temen Kalian liat ya Damage-nya tuh berkali-kali Gak cuman satu kali gitu loh Cuman enaknya Kalo pake buah iblis Kayak cahaya gini Bisa ditahan gini temen-temen Jadi kalian sambil nungguin Cooldownnya nih Kalian bisa tahan Lepas Terus skill lagi Tahan lagi Skill lagi Tahan lagi Skill lagi Tahan lagi Kayak gitu temen-temen ya Mantep sih leveling Pake buah iblis logia ini Enak banget Terutama yang kayak projectile gini ya Mungkin ice kayak gini juga deh Ice magma ya Mungkin kayak gini Smoke juga ya Oke overall menurut gue temen-temen Enak sih temen-temen Buah light-light ini ya Enak ya Dari segi damage Dan buat farming Lumayan Not bad Cuman yang gue sayangin Buat travelnya doang sih Mobilitynya sih temen-temen Yang menurut gue Rada kurang Karena light travelnya ini Ya begitu deh Kalian liat tuh Tuh Belok-belok Nah ini bisa lurus terus nih Gimana caranya nih Kayaknya moss deh temen-temen Oh iya bener Dia tuh dari moss Oh oke 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 Jadi kalo No no gue bisa ya Tapi gila makan selam ini Banyak banget Tetep aja sih Oke temen-temen Jadi ya video kali ini Gitu aja sih ya Gue udah ngasih oke sekalian Buah light-light Untuk next Gue gak mau showcase dulu Sebenernya gue pengen Pengen pake ini Buah cop-cop Tapi nanti dulu Karena gue Lagi demen pake light dulu Sementara ya Karena Lumayan enak sih Buat farming temen-temen ya Seperti yang kalian lihat tadi Itu lumayan enak Jadi kemungkinan gue akan Pake buah light dulu Untuk sementara ya Untuk video selanjutnya Gue akan bikin ke kalian Tips ya Gimana cara kalian Ya paling gak Farming duit sedikit lah Sama gue mau ngasih Tunjuk ke kalian Dimana tempat kalian Belajar gepo kayak gini nih Belajar gepo kayak gini ya Dan ini penting banget sih Temen-temen Karena ini enak banget Pake gepo Daripada kalian jalan kaki gini Gak bisa lompat gitu kan Lompat begini doang Lompat paling yang T Begini Nah itu deh Kecil ya Kalian pake gepo Gini enak Untuk kalian bisa lompat ke atas ya Dan oh iya temen-temen Jangan lupa untuk Ikutin giveaway nya ya Kalian tulis saya di bawah Hashtag Fitim ya Dan nanti akan gue pilih Salah satu dari komen di bawah Dan oh iya temen-temen Gue mau ngasih tau satu lagi ya Ini Rada unik temen-temen Dari semua game One Piece Ini satu-satunya game Yang kalau kalian punya Buah iblis Lalu kalian mati Atau kalian keluar game Itu buah iblisnya gak hilang Selama buah itu Ada di inventory kalian ya Bukan kalian equip disini ya temen-temen ya Kalau kalian equip di bawah ini Hilang Tapi kalau kalian masukin Ke inventory kalian Itu gak hilang Kayak ini dua buah nih Spin dan chop Ini gue dapat dari kemarin Dan masih ada sampai sekarang Gue kira tadi kan Ah hilang nih Ternyata enggak temen-temen Ada Gak ngerti lagi gue Oke temen-temen Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Ke temen-temen kalian Supaya channel kita semakin bengembang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya